Sipisial malam hari ini, kita kedatangan Pak Sutri dengan sepasang hewanya. Ini dia Mikaela Patris dan Fado. Wah gede banget nih, itu dikasih penutup mata. Biar tenang karena tempat baru, biar dia lebih tenang, dikasih hood namanya. Eh ini bisa langkat gak? Bisa dong, ini kan talinya panjang. Terakhir gue di-taplock sama itu tuh, sugar glider. Ini gak ada yang mau deket-deket sama Mikaela atau Wadah. Jangan suana-sono, suana-sono. Dua kata gue berani. Ditutup aman, ini spesial memang khusus untuk ini. Dibuat sesuai ukuran kepalanya gitu. Dia gigit tapi ya Dania? Enggak. Eh enggak deh. Baik banget. Belum aja. Ga usah lu. Belum aja lu. Jangan-jangan banget sih Es, teketan. Iya ini kosong loh. Oke ini elang, ini kan termasuk. Hewan berdarah panas. Bener ya? Iya. Jadi kenapa kok dipiara gitu? Udah tau darahnya panas gitu. Darah panasnya musti ya kan. Gak tau dong. Iya ya. Darah panas maksudnya apa sih? Maksudnya apa sih? Maksudnya mungkin predator kali yang makannya daging kali ya. Birds of prey, hewan pemangsa. Karena bisa diolahragain. Ada namanya olahraga terkenal dari 8 abad sebelum masehi. Falconry namanya. Falconry. Olahraga berburu menggunakan elang. Tapi memang terkenalnya tuh ya di Timur Tengah, di Eropa. Nah gue setahun kebelakangan lagi memperkenalkan ini di Indonesia gitu. Berburu apaan? Sebenernya kalau di aslinya tuh berburu masuk ke hutan. Apapun lah. Kelinci hutan atau segala macem. Tapi di Falconry yang modern kita udah gak boleh berburu binatang hidup. Jadi gue misalkan bulu-bulu kelinci boneka gue taruh di remote control nih. Jadi dia ngeliatnya tuh kayak kelinci beneran. Gue kencangin remote control dia akan ngejar. Nah udah jadi kita main di lapangan kayak gitu. Atau terbangin dia. Ini kan terbangin dia dia balik lagi ke burung darah. Balik lagi, betul. Iya. Dipakein namanya aja. Nah gue merantang Destiny. Ini belum makan nih. Terbangin ke tangan lu ya. Dia jinak banget. Masa macam-macam. Jinak banget. Jinak banget. Masa enak. Namanya binatang tetap aja binatang. Akhirnya ketemu yang ini. Iya. Yang ini belum. Belum datang waktu itu. Aduh datang. Enggak emang caranya gimana? Bisa balik ke tangan tuh gimana? Dia dilatih. Jadi dia udah hafal namanya dan hafal glovenya. Jadi mau siapapun yang pake salon tangan yang warna coklat itu dia akan terbang. Akan menghampiri salon tangan ini? Akan menghampiri. Iya mau seberapa jauh pun. Oh. Gitu tanpa ngeliat muka lagi. Coba ya. Kalau ada yang colong, ada yang colong berarti? Ada yang colong ya dipanggil lagi ke kita dia akan balik. Gitu. Ini lapar dia nih bener. Iya iya. Iya iya. Nih kemarin dari situ. Bentar dulu. Enggak bener. Dia kan lagi lapar. Tadi lu ngomongnya dia lagi lapar nih. Dia ada makanannya. Tapi kan bisa dicaplok dong kita. Nah enggak dong. Kan ditaruh di sini. Kak Fardan. Tadi barusan Kak Vincent bisikin aku. Dia mau. Oh. Bro. Dia lakiin sama hence bro. Ototnya silap bro. Bro badannya ototnya aja udah gak segarik-segarik semua begitu. Ayo dong. Ya lupa. Oke 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 oke. Yeay. Ayo. Vincent pendidak elang. Nih gue pake tim gue akbar bantuan. Bukan untuk begini gengsi. Pake sarung tangannya. Pake sarung tangannya. Eh mas apa-apa bisa. Apa kabar mas? Pake sarung tangannya. Coba satu-satu lah. Dari bang aja mas. Gak dari mana-mana. Gak dari mana-mana. Gimana nih. Elang nih ya. Sudah sama elang juga ya. Pelatih elang. Ya ini melatih elang. Bisa lah semua. Sini deh. Ya siapa dulu nih. Vincent dulu. Ya tahan kiri. Eh tuh. Dia udah tau tuh. Nih kaki ayam diselipin disini. Namanya dia canyon sen. Jadi lu panggil canyon sekali dia pasti terbang. Ini gimana menutup katanya. Mundur mundur. Nah digituin. Matanya dibuka. Yang jauh yang jauh dong. Ini ada tali nih. Matanya dibuka matanya dibuka. Yang kejauhan juga. Lu kejauhan. Jangan dekat kamera. Enggak. Enggak. Sini aman. Ini temennya bisa nyium bau ayam gitu. Dia gak pengen lompat juga Kak. Engga. Dia tetep kalo pake hood. Dia gak akan berani resekin dirinya untuk jatuh. Jadi dia akan tetep nyengkrem ke tanganku. Ready ya. Dibuka, dibuka, dibuka. Dibuka. Kavincensi pemberani. Dia udah tidak terima. Panggil namanya Kenyan. 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 Engga. Kenyan. Jangan penyerah aku. Kenyan. Kenyan. Bukan Kenyan. 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 Kenyan please Kenyan. Ya. Fit set di belaklu kelam. Lagi Kak, panggil lagi baby. Panggil coba. Eh. Jangan liat gue dong. Berani, berani. Ini elam. Elamnya dari mana Kak? Itu yang itu jenisnya Harry's Hawk dari Amerika. Oh dari Amerika. Dia makan apa itu. Itu jari gue. Jangan. Patrice panggil lagi dong Patrice. Udah Patrice lagi panggil lagi Kak. Oke ini import dari Amerika. Ya Pat yang ngeliatin gue. Gue gak ada makanan lagi. Abis. Abis. Sambil ngobrol ya. Berarti ini emang bukan gak bisa sembarangan orang ya Kak harus. Ya. Harus di import. Oh iya iya. Biar bisa disitu ya. Oke. Tuh. Ini berarti dari. Pengen pengen. Kazakstan yang mana? Yang ini dari Kazakhstan. Emang beda jenisnya ya? Ini beda. Ini Golden Eagle. Yang itu Harry's Hawk. Gak diket loh itu. Dipegang tapi yang mau mikir. Oke oke. Jadi jenis elangnya apa nih Dan? Yang ini Golden Eagle, elang emas. Ini elang hanya ada di Eropa dan Asia. Oke kalau yang ini? Di Amerika doang. Doang? Benua Amerika. Wah ya. Wah ya. Di Amerika. Di Amerika. Betulnya kayak di film-film itu yang ini. Yang sering ada. Oh apa? Yang di Meksiko. Yang ada kaktus-kaktus. Nah dia habitatnya gitu. Jadi ini bisa lebih besar lagi gak? Enggak ini udah ukuran maksimalnya. Yang ini masih bisa lebih besar. Masih bisa lebih besar lagi. Masih bisa lebih besar. Fardan gue nanya serius nih. Iya iya. Ini penting nih ya. Karena kan tidak sembarangan orang bisa memelihara. Hewan liar. Ya terutama Eagle kayak gini ya. Iya. Perizinan dan lain-lain ini gimana boleh di? Betul. Jadi memang ini kan sebenarnya hewan dilindungi. Tapi hasil tangkar. Kalau hasil tangkar itu boleh dimanfaatkan dan boleh dijual dengan izin tertentu namanya Saitis. Oke. Dan ini ada izin Saitisnya gitu. Jadi legal semuanya. Kalau elang di Indonesia gak boleh dipelihara ya teman-teman ya. Itu semua dilindungi. Oke kalau misal elang dari luar dari Kazakhstan dari Amerika ini. Ini berarti apakah kandangnya harus proper? Iya. Ijinnya tuh harus dapet. Kita harus tahu kandangnya seperti apa gitu. Betul. Jadi sebenarnya gak kebayangnya. Justru kandangnya gak harus yang segede ruangan ini gak harus juga. Justru mereka biasanya malah di kandang-kandang yang kayak dia nih kandang ukuran 5x3 aja udah bisa breeding dia gitu. Yang ini ya sekitar 10x3 lah. Itu udah cukup 30 meter. Tapi yang kasian dan kalau misalnya tersempit gitu. Nah itu kenapa gue bilang tadi ada olahraga Valkyrie. Kita harus sering bawa dia ke lapangan besar dan terbangin. Itu yang gue lakukan sama mereka. Jadi kita terbangin biarnya mereka puas main turun. Kita panggil turun. Mikayla lu gimana? Kan ini awalnya kan si Fardan yang suka jenian kan. Terus lu tiba-tiba anak lu gue liat lagi di Instagram lu udah mulai juga tuh. Anak nomor sekecil berani. Lu gimana? Nah sebenernya sih aku memang animal lover banget ya. Jadi pas dia bilang dia pengen punya burung saya aku pertama-tama kayak oh my god. Supportive sekali gitu kan. Tapi tahun-tahunnya kan pertama ini cuma ada satu dua. Lalu banyak ya. Terus dari harganya tahun-tahunya luar biasa ya. Kayak liat tas Hermes terbang gitu. Pas kan diem ya di rumah dengan investasi. Wah ini kan terbang gak balik. Ini investasi juga kalau beranak. Mau maat gitu ya. Kalau gak balik beranak. Tapi tadi udah ngebahas tentang harga. Harganya emang berapa sih? Iya. Boleh tau gak? Kisaran deh. Ya ini kisaran 250-300 juta. Nah itu 50-100 juta. Nek aku mau tanya kenapa yang tadi suruh bolehin terbang tuh yang kecil. Kenapa yang ini? Enggak karena ini ya nomor satu itu. Nomor dua dia harus bener-bener terlatih banget. Karena yang tadi Vincent bilang bahaya. Bahwa ini kan dia berarti tiga kilo. Dia bisa ngangkat satu setengah sampai dua kali lipat berat badannya. Jadi bahayanya kalau tidak dilatih dengan benar ya. Misalkan ada kucing atau anjing gitu bisa diserang sama dia. Nah kalau yang sana udah sangat terlatih. Jadi dia gak akan nyerang halal yang aneh. Dia hanya pakan-pakan yang kita kasih kayak gini aja gitu. Dia makanannya bener-bener cuma ayam aja. Kayak gini nih. Tuh kayak gitu. Dia lapar banget. Dia lapar banget gitu. Nah kayak gini tuh. Tuh! Gak suka aku tuh bercandain kayak si Kenyen. Ah! Aku mama! Aku mahu! Aku malah! Gak suka aku! Pinsah Nisah ya? Kenyen betul gak bercanda takutnya! Kenyen! Si Kenyen gak mau daging ngulur ya. Tapi... Panggilan ke tangan lagi. Cara mereka berburu tuh gimana sih? Nah ini disebutnya serigala langit. Jadi kalau dia biasanya berlima, berenam sama keluarga-keluarganya. Dia akan ngatur strategi kayak serigala. Kalau dia. Tapi kalau dia, dia sendiri soliter. Jadi dia dari atas mantap. Kalau yang ini berkelompok, kalau yang ini sendiri. Kalau hunting gitu. Tapi itu katanya tadi... Eh! Wah si jahatnya minta aku. Tuh, sana. Panggil lagi, panggil lagi. Oh... Balik ke Mikayla lagi. Ah... Pegang, pegang, pegang. Mikayla, udah ada berapa banyak di rumah? Ini lagi minta izin lagi mau nambah nih. Coba. Aku tuh udah lama gak pernah naik lagi tau gak sih? Karena takut stress aku pas naik tau gak. Gue bilang sama dia, kamu gak usah ke loteng kan gue menyaruh mereka di loteng. Itu gue suka liat, ada mobil dateng. Gede gitu kan, ada kotak gede. Aku suka, apa ya. Terus gue bilang, kan punya aku kok sayang. Nitip, temen nitip bro. Nitip. Satu lagi nanya, ini kan lagi rame juga nih. Tonight Show pun bahkan ditanyain. Kalau animal lover, apakah bener binatang itu dipelihara? Atau memang harusnya gak seperti itu? Jadi tergantung. Kalau hasil penangkaran kayak gini Des, binatang apapun lah itu udah gak bisa dibalikin ke alam. Karena kakeknya pun udah dilahirin di kandang. Untuk apa? Sebenernya ada tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya apabila nanti di alam dia sudah sedikit populasinya, masih ada cadangannya. Dan udah pernah terjadi di Jalak Bali dulu. Gitu. Itu tujuan konservasinya. Nice, nice, nice. Makanya harganya juga mahal ya. Harus bener-bener orang yang proper untuk merawatnya juga. Tris, lu gak takut anak lu mulai main-main begini nih? Ya itu, udah diajarin dan mulai. Dan itu udah nemplok banget sama Kenyan. Terus dia bilang, mama kalo Kenyan kayak punya temen banyak gimana? Kan lucu gitu lah, rame. Iya, rame. Maaf. Oke, kalo gitu. Terimakasih Mikayla dan juga Fardan. Thank you so much. Maaf ya aku kabur-kaburan. Aku penakut. Lu gak profesional lu sebagai host. Eh, kamu pun juga penakut. Udah mau berbagi pengetahuan tentang bagaimana caranya melestarikan satwa liar. Ya. Ya, ya. Jadi gimana-mana turnit lovers. Abis ini kita kembali lagi. Tetap di turnit show. Pasti kita kembali. Kalo urusan tadi kan belum, tadi di ukuran. Tadi gue nanya boleh. Lu gak, kita berantem temen kita bolo-bolo nih.